enggak tahu kok bisa muda baik banget Masya Allah baik banget baik banget kalau ada lebih dari kata baik apa sangat baik entah punya adek dua cewek cewek-cewek jangan lupa versi BD abang baga siap pasti versi versi diatik pokok istirahat Astagfirullah capek kan perlu istirahat ya bagaimana beda bagas dengan mantan asisten Rizky Bilar yang sudah keluar guys kalau yang ono serius banget dan menjain kalau bagas kes wah dia kok mirip Bilar balap malah geli senyum-senyum sendiri Hai bagaimana dimingin menjadi BA siap-siap guys juga tahu lah mana yang berkah mana yang enggak Hai pasti fokusnya ke adek-adek adek-adek mama bapak ayah gitu kan wih Saudi cantik hai 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 pusat kado cahaya juga yes standby disini apalagi setelah bagas oleh beberapa kali nampak ia memang ocol banget lucu banget sedikit culit dan juga tentunya mirip dengan bosnya guys ya ini Rizky Bilar Wow kita bahagia melihat bagas seperti itu menjadi bagian Leslar yang cukup menarik perhatian kita sekalian apalagi ya bagas Insyaallah berjanji untuk setiap bagi Leslar walau diiming-iming macam-macam aja mandi mandilah Halo karosi Halo pinter nah gitu jadi urusannya masing-masing aja lah ya Hai bangun rumah kayak kali ntar mau kan mau bangun rumah terus bangun rumah tangga iyalah pasti ya udah haters mah haters aja udah biarin iya ya jangan-jangan jangan record sembarangan woy jangan diganteng-gantengin gimana sih emang udah gini mukanya seadanya udah belum 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 baca DM Rizky Pebian puset Rizky Pebian lagu Rizky Pebian favorit Bagas apa yang fat Aisyah Aziz ya kok Tuhan tolong jaga dirinya disana besar banget bagi kita sekalian mendukung Bagas untuk selalu menemani Rizky Bilar seperti Sensen di Rafi Ahmad jiwa muda dan enerjik itulah harapan Rizky Bilar semoga ia tak salah menaruh harapan semuanya sahabatnya yang ternyata lebih memilih berhenti dengan alasan keluarga namun biarlah yang sana dengan dunianya disana tentu Bagas dengan dunianya sekarang yang menurut Bagas adalah pekerjaan yang enjoy pekerjaan yang menarik untuk apa gaji besar tapi ternyata tak nyaman bekerja jadi anak muda seperti Bagas semoga juga dilancarkan tentunya kita berharap nantinya juga ia akan ramai endorse sebagaimana ya Sensen dan Mary yang juga ramai endorsenya malahan melebihi gajinya dia dari Raffi Ahmad namun nyatanya mereka berdua lebih memilih untuk selalu bersama bosnya malahan tak tanggung-tanggung Raffi membelikan rumah untuk sang asisten yang si Mary yang dari awal dari nol mengikuti dia sampai akhirnya menjadi ya salah satu salah satu artis yang kaya di Indonesia guys tentu menarik dan itulah yang kita harapkan juga nantinya karir Rizky Bilar menyamai dengan orang yang ia idolakan yakni Raffi Ahmad yang juga merupakan sosok penyayang keluarga tentu Bagas pun semoga juga akan kebanjiran yang namanya reseki yang melimpah dan tetap bisa berpartner dan bekerja dengan bosnya yakni Rizky Bilar itulah harapan kita sekalian agar Bang Bi merasa nyaman dan anak muda ini bisa menemaninya untuk terus berkarir dan menciptakan karya tentunya sebagai selebriti tanah air dan semoga juga banyak job dan diberikan keberkahan dan Bay Bi L juga bisa tumbuh kembang dengan baik dan ketika kita melihat Bagas yang masih muda ini enerjik sekali dan Lugas serta Banyol ini membuat para emak-emak semakin gandrung dan jatuh cinta hingga sebagian menyamakan wajah Bagas dengan Putra Sule siapa? Rizky Febian guys gimana menurut kalian? Bagas mirip gak? dia sama bosnya tentu kalian yang bisa menilai dari kekoi takkan dari manyunnya wah luar biasa kita menyaksikan seorang penguda yang selalu setia mendampingi dan semoga selamanya mendampingi Bilar itu aja sepertinya ini simak kisah selanjutnya Alhamdulillah hari baik-baik saja gimana kabarnya juga kusayang kusayang ki kusayang ki apa? fuckboy ya kamu ayah gak tau fuckboy gak tau gak biarin lah kuyang itu punya urusannya sendiri kalau kuyang kuyang itu ibarat dajal hehehe penyebar pitnah kuyang sama dengan dajal guys gak pulang kampung enggak nanti mantannya bagus cuma aku doang guys nah itu bener kita jadian tanggal 27 bulan 13 bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru ke uang mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax